Halo, hari ini ibu akan membahas soal tentang jumlahan pecahan desimal. Nanti di sini kita akan pakai dua cara, yaitu cara yang pertama kita akan mengubah dulu dari pecahan desimal ke pecahan biasa. Kemudian ada cara kedua, nanti boleh kita langsung jumlahkan. Nah, untuk soal yang pertama ada 4,8 ditambah 5,1. Nah, ini kita ubah dulu ke pecahan biasa, tulis dulu di atasnya 48. Kemudian kita lihat di belakang koma ini ada satu angka, ada 8, hanya ada angka 8. Kemudian kita boleh tulis di bawahnya 10, 0-nya 1 saja karena di belakang komanya ada satu angka. Kemudian untuk 5,1 juga sama, ini kita tulis 51, kemudian per, di belakang komanya ada satu angka berarti per 10 juga. Sama dengan, ini 10, penyebutnya sama, kemudian kita jumlahkan 48 ditambah 51 sama dengan 99. Sekarang kita ubah 99 per 10 ini menjadi kepecahan biasa, yaitu tulis dulu 99, kemudian lihat nih di belakangnya 0-nya ada satu, 10. Kan 10 itu 0-nya 1, berarti kita hitung dari belakang 1, berarti di sini ya, 9,9. Kemudian untuk cara yang kedua, kita jumlahkan 4,8 ditambah 5,1. Di jumlah, 8 tambah 1, 9. 4 tambah 5, 9 juga. Ingat, ini sejajar ya, komanya ya, jadi 9,9 hasilnya. Sama ya. Kemudian untuk cara yang kedua, ini ada 6,8 ditambah 0,5. Nah, 6,8 kita tulis dulu, 68 per, nah di belakang komanya ini ada satu angka, berarti kita tulis 0-nya 1, jadi 68 per 10. Ditambah ada 0,5, nah 0-nya ini, nggak usah kita aja, karena ada di depan koma, kita hanya tinggal tulis 5 saja. Per, ingat, lihat di belakang koma ada satu angka, berarti per 10 juga. Ini langsung kita jumlahkan, 10, 68 ditambah 5, hasilnya 73. Kita ubah kepecahan desimal, tulis 73. Lihat di bawahnya, ini 0-nya ada 1, berarti itu 1, set, 7,3. Kemudian cara yang kedua, 6,8 ditambah 0,5. 8 tambah 5, 13, tulis 7. Terus komanya sejajar, set. Berarti hasilnya 7,3, sama ya. Kemudian, soal yang ketiga, 12,14. Nah, tulis 12,14 per, pernya ditulis. Kita lihat di belakang komanya ada berapa angka, kita hitung 1, 2. Berarti 0-nya juga 1, 2. Ya, jadi 1214 per 100. Ditambah, ini kita tulis semua, 3, 4, 3, set. Hitung di belakang komanya ada berapa angka, ada 1, 2. Berarti tulis juga 0-nya 1, 2. Jadi, 343 per 100. Ini karena sudah sama penyebutnya, langsung tulis. Kemudian atasnya, pembilangnya langsung kita jumlahkan. Ini ditambah, ini hasilnya 1,557. Nah, sekarang kita ubah ke desimal. Gimana caranya? Kita tulis dulu atasnya. Di 1, 5, 5, 7. Nah, ini kita hitung nih, bawahnya ada berapa nolnya? Ada 1, 2. Kita hitung kok dari belakang? 1, 2, set komanya. Ya. Kemudian untuk cara yang kedua, ada 12,14. tambah 3,43. Nah, ingat ya, kalau penyebutan gini, komanya harus sejajar. 4 tambah 3, 7. 1 tambah 4, 5. 2 tambah 3, 5. Turun 1. Lihat komanya sejajar, set. Jadi, 15,57. Ini akhirnya sama, ya, dua-duanya. Nah, kemudian untuk soal nomor 4, ya. Ada, kita tulis, 83, 03, set. Kita hitung belakangnya, 1, 2. Tulis, 1, 2. Ditambah, 172,8. Tulis dulu, 172,8. Per, di belakang koma ada satu angka. Set, 1. Tulis nolnya, 1. Nah, kemudian, langsung kita... Oh ya, ini disamakan dulu ya, karena ini penyebutnya berbeda. Berarti kita semakan angkanya jadi 100, ya. 100, kemudian 100 bagi 100, 1, 1 kali 8303, jadi 8303. 100 bagi 10, 10, dikali atas. 1, 7, 2, 8, 10. Ini langsung kita jumlahkan, ya. Nah, ini penyebutnya sudah sama. 100, atas ini 8303, ditambah 17280. Hasilnya adalah 25583. Nah, ini kita ubah ke pecahan desimal. Tulis dulu ya, atasnya ya. 2, 5, 5, 8, 3. Lihat, kita hitung di sini. Ada 1, 2. Hitung juga dari belakang. 1, 2, set. Nah, itu hasilnya, ya. Kemudian cara yang kedua, ada 83,03 ditambah 172,8. Nah, ini boleh kita tambahin 0, ya. Karena untuk menjumlahkan, ya. Biar lebih mudah nanti penjumlahannya. Kemudian, ini kita jumlah 3 tambah 0, 3. 0 tambah 8, 8. 3 tambah 2, 5. 8 tambah 7, 15. Taruh sini, sini. 2. Ini sejajar komanya. Nah, ini sama kan hasilnya. Berarti hasilnya adalah 255,83. Nah, untuk soal terakhir, ada 190,12 ditambah 64,285. Ini kita ubah dulu ke pecahan biasa. Kita tulis angkanya semuanya. 190,12 per. Lihat, di belakang komanya ada berapa angka? Ada 1, 2. Kemudian 0-nya pun ada. Kita tulis 1, 2. Ditambah, kita tulis lagi di sini, 64,285. Kita hitung di belakang koma ada berapa angka? 1, 2, 3. 0-nya pun kita tulis 3. 1, 2, 3. Ini bentuk pecahan biasanya. Nah, lihat ya. Di sini itu penyebutnya berbeda. Yang 1, 100. Yang 1, 1000. Berarti kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Untuk menjumlahkannya. Nah, sekarang ini ya. Kita samakan. Berapa angka yang kita samakan? Adalah 1000. Langsung kita kerjakan. 1000 dibagi 100 itu 10. 10 kali 19.012. Kita tinggal hanya tambah 0-1 di belakang. Kemudian untuk 1000 bagi 1001. Kali atas, 64,285. Nah, ini sudah sama angkanya ya. Kemudian tulis penyebutnya 1000. Ini kita atas. Yang ini kita jumlahkan dengan yang ini. Hasilnya itu adalah. 254.405. Sekarang ini, pecahan biasa ini kita ubah menjadi pecahan desimal. Kita tulis semuanya. 2, 5, 4, 4, 0, 5. Nah, komannya taruh di mana? Kita hitung di bawahnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Set. Nah, ya. Kemudian untuk cara yang kedua. 1, 9, 0. 12 tambah 64,285. Ditambah. Ini boleh kita tambahkan 0 di atasnya. 5, 8 tambah 2, 10, 4. Kemudian disini ada 4, 9 tambah 6, 15. Set. 2. Komannya sejajat set. Ya, sama ya. Berarti disini boleh kita tulis. 254,405. Seperti itu. Ini adalah jawabannya. Terima kasih. Terima kasih.